Intro Pada tahun ini program rumah tidak layak huni hanya ditujukan di 3 kecamatan di wilayah hinterland yaitu belakang padang, bulang dan galang. Kondisi tersebut dinilai tidak adil karena masih ada wilayah mainland yang juga sangat memprihatinkan. Seperti misalnya di kampung bagan keluran tanjung piayu sebeduk. Di wilayah ini terdapat ratusan rumah milik warga yang kondisinya cukup memprihatinkan. Ketua RT 02 RW 09 Sadri menyebutkan, piayanya sudah mengajukan data 134 unit rumah untuk masuk program RT LH Dinasosial. Masih sekitar 132 mas. 132 yang butuh diperbaiki pak ya. Udah diajukan pak? Udah, udah mulai diajukan. Jawabannya nunggu lah kita kan masih ngaju nih. Nunggu keputusan dari atas lah. Baru, udah di atas ini baru keluar kan. Baru kita ke warga. Sumira seorang warga yang sudah tinggal 10 tahun di kampung ini mengharapkan bantuan RT LH tersebut. Karena rumahnya sudah reot dan bocor. Sementara dirinya hanya seorang janda yang tidak memiliki mata pencarian tetap. Di sini sudah 10 tahun pak lebih. 10 tahun ya. Suami masih ada? Suami sudah meninggal lama pak, sudah 5 tahun. Di sini juga meninggalnya. Nenek sama siapa? Ikut anak-anak ya. Dari pemerintah pernah menawarkan bantuan gak? Gak ada pak. Dari Batam, Liston Menurung, MNC Media, memberitakan.